Balik lagi di Ream Blue Cafe Movie Review bersama saya Windy Cahyadi Nah rating untuk film Ad Astra adalah 7 dari 10 bintang Oke, kenapa ya kok bisa dapat 7 dari 10 bintang? Sebelum kita mulai review selengkapnya Teman-teman pencet dulu tombol subscribe yang ada di bawah Biar kita lebih semangat lagi untuk mereview semua film-film terbaru yang ada di bioskop Film Ad Astra sepertinya bukan film yang akan digemari oleh seluruh lapisan genre penikmat film Karena film ini menyajikan sebuah premis sederhana tentang misi penyelamatan seorang astronot Dengan gaya visual yang tidak biasa Kesan yang kita dapat lambat, kosong, hening, tidak berapi-api Bahkan terkesan monoton dari awal film hingga akhir film inilah yang benar-benar akan kita rasakan Namun jangan khawatir bukan berarti film ini tidak memiliki arti atau konflik atau tujuan apa-apa Konflik rumah tangga, konflik ayah dan anak, konflik pekerjaan Jadi bumbu utama di dalam film ini meskipun terasa kurang tajam atau cenderung hambar Jajaran kes yang syarat pengalaman telah memainkan perannya Telah memainkan seluruh peranan dengan sangat baik Dimana secara sukses menambah seluruh ruang hampa di dalam film ini Kata demi kata yang terucap terlihat dari naskah yang baik dari penulis sekaligus sutradara James Gray Membuat kita harus benar-benar ekstra hati-hati memperhatikan film ini Karena meskipun dengan plot real time yang standar Naskah dan dialognya yang berisi sangat sayang untuk dilewatkan Karena jelas mengandung isi cerita yang ingin disampaikan Dari sisi animasi, CGI, setting lokasi, background, scoring musik Jelas sepertinya Ed Astra bukan film astronot-astronot murahan biasa Film ini dibungkus dengan kemasan tatanan visual Yang sangat niat dan mampu mengundang decak kagum Semua berpulang ke kalian Apakah film dengan visual memukau tapi berjalan lambat adalah film? Adalah tipe film favorit kalian? Atau mungkin karakteristik film ini memang spesial Jadi butuh karakteristik penonton yang spesial pula Karena membutuhkan energi besar dan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk nonton film ini Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis opini kalian di kolom komentar di bawah Mungkin review kita pada sore hari ini cukup sampai di sini Jangan lupa tekan tombol subscribe Kalau kalian dukung channel Red & Blue Cafe Untuk mereview film-film terbaru terus di bioskop Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah nonton Sampai ketemu di video-video selanjutnya Tadi waktu nonton film ini Saya itu sampai tidur 7 kali Bayangin nggak? Sampai tidur 7 kali Padahal durasi filmnya kan cuma 2 jam lebih aja gitu kan Tapi kelihatan terasa lama gitu ya Padahal sudah dikemas dengan efek, dengan CGI, dengan lokasi Pokoknya dengan visual yang memukau gitu Tapi tetap aja ya karena alurnya sangat lambat Tetidur juga Padahal dulu nonton kucuk-kucuk Tahe 3 jam setengah tak ada ngantuk